Di desa ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan tugasnya, selalu dalam melindungan Allah. Serta yang teh renar ini banggakan, seluruh jamaah yang hadir ya, mudah-mudahan selalu sehat. Wabil khusus kepada para panitia yang telah mensukseskan acara ini, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan barokat. Amin. Sebelumnya Bapak, izin berdiri boleh. Ibu, semuanya izin berdiri boleh. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang terlihat. Terlihat. Masya Allah Bapak ternyata di sini luar biasa penuh ya. Di sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, depan sampai ujung ada semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita penjatkan puja, puji, syukur kita. Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ibu, Bapak, Mas, Bak semuanya. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Di desa Temiang Sari, Tanjung Kerkerta. Betul? Betul. Alhamdulillah. Salawat serta salam. Marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda kita semua. Ya'ni, Habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ada? Alhamdulillah ada. Mak-mak ada? Ada. Bapak-bapak ada? Aki-akinya ada? Ada. Alhamdulillah. Anak muda ada? Alhamdulillah, banyak pemuda disini ya, Masya'Allah. Ibu-ibu itu ngacung, masih muda ya, Bu. Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Coba mau tanya, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah, Salam. Alhamdulillah sehat ya. Coba mau tanya ya, Teh Reni. Yang hadir disini sudah kenal belum dengan Teh Renareni? Ada yang muda, ada yang belum. Tapi sebelumnya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, semuanya mohon izin. Teh Renareni disini original Sunda ya? Iya. Dari Jawa Barat, Bandung. Iya. Biasanya Teh Renareni, kalau lagi dakwa itu menggunakan bahasa Sunda. Kalau enggak bahasa Indonesia. Karena disini tadi info dari Panitia, disini banyaknya Jawa. Jadi Teh Renareni disini menggunakan bahasa Indonesia boleh? Masih aman, Bapak, Ibu, aman? Aman. Alhamdulillah. Tapi dipanggilnya Teteh aja, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bapak, Ibu dipanggil Teteh? Iya. Iya, karena kalau di Sunda itu biar lebih akrab panggilnya Teteh. Betul. Ini Teteh Rena, ini Teteh Renareni. Iya. Masya Allah. Ada yang udah kenal kan tadi, ada yang belum. Jadi sekarang udah kenal ya? Yang udah kenal, Ibu, tadi kan dijawab udah kenal. Itu kenal dari mana? Dari TV. Dari TV. Dari Indosiar. Dari Indosiar. Itu yang belakang ada yang bilang kenal dari sinetron. Ya Allah. Ibu suka nonton sinetron. Suka. Di sini Bapak-Bapak suka nonton sinetron. Oh suka. Istri saya katanya. Ya Allah. Yang lagunya kayak gini bukan? Ku menangis. Aduh, udah jangan maksain ya. Udah, jangan maksain. Oh gitu. Itu salah, salah bukan? Itu salah. Itu sinetron suara hati istri. Oh gitu. Kalau Teteh Renareni dari sinetron pintu berkah, Ibu. Oh pintu berkah. Yang lagunya kayak gini bukan? Subhanallah walhamdulillah. Nah gitu ya. Biasanya ada Teteh Renareni di pintu berkah, Ibu. Kemarin-kemarin Teteh Renareni sempat nyalain TV ya. Pas di penginapan. Jepret channel Indosiar. Ada Teteh Renareni jadi tukang cilok. Tukang cilok, iya. Tapi Alhamdulillah Bapak Ibu jadi tukang cilok yang sukses. Alhamdulillah. Di sini ada tukang cilok, ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah sukses. Pedagang-pedagang yang lainnya juga mudah-mudahan laris manis. Amin. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Bapak Ibu Alhamdulillah ya pada tahun 2022 Teteh Renareni mengikuti aksi Indosiar. Betul. Mewakili kota Bandung meraih juara dua Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ia itu pun berkat doa dari Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Teteh Renareni Bapak Ibu kalau di aksi Indosiar punya pantun ciri khas. Ada pantunnya. Jadi sebelum mulai dakwah biasanya Teteh Renareni perkenalan dulu lewat pantun. Perkenalan. Boleh dicontohin dulu pantunnya boleh? Boleh. Ibu pengen dengar pantunnya pengen? Kita contohin dulu Teteh Renareni. Kita contohin kayak gini ya Bapak semuanya Ibu. Ciri khas pantun Teteh Renareni kalau lagi di aksi Indosiar. Jalan-jalan ke antapan ini. Nonton sirkus lagi atraksi. Ketemu lagi sama Renareni. Daiyah Bandung siap beraksi. Masya Allah rame ya Alhamdulillah. Berarti betul nonton Indosiar. Mendukung Teteh Renareni Alhamdulillah. Mendoakan juga ya Alhamdulillah. Itu pantun di aksi Indosiar. Betul. Karena rame Teteh Renareni punya pantun spesial Bapak Ibu. Boleh? Boleh. Yuk kita coba. Ayo. Jalan-jalan ke antapan ini. Pulangnya naik kereta. Hari ini ada Renareni. Di Temian Sari Tanjung Kereta. Masya Allah rame disini. Gak Abdul ah sekali lagi ya Tarena. Sekali lagi. Sekali lagi. Ya udah sekali lagi. Jalan-jalan ke antapan ini. Pulangnya banyak rumah-rumah. Hari ini ya Nare-Nareni. Bisa hadir di Al-Muqarrauma. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu, Bapak, Mas, Bapak, semuanya, adik-adik, seluruh jamaah yang hadir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bapak, Aak, Keteh semuanya. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah dan para malaikat bersolah. Bersolah. Bapak, Ibu, supaya acara ini tambah berkah. Kita sholawatan dud siap? Siap. Ibu, Ibu, siap sholawatan siap? Siap. Bapak, 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 Bapak yang belakang A-A-A siap sholawatan siap? Siap. Anak mudanya siap sholawatan siap? Siap. Tapi sebelum sholawatan kita tes dulu ya. Oke, kita tes dulu. Biasanya gitu Bapak, Ibu. Kalau Teh Renare ini suka ngetes dulu. Coba yang ada di sini apal apa enggak? Coba lanjutin Bapak, Ibu. Hei, Ibu, Bapak. Bapak, Ibu, Bapak. Ya, cuma anak-anaknya doang. Ini yang orang tuanya, Ibu, Bapaknya kemana? Malah pada ngelamun, Bay? Aku. Malah pulang-huleng. Oh, kasih tau katanya Teh Renare. Oh, kasih tau. Jadi gini Bapak, Ibu, adek-adek, teman-teman semuanya ya. Nih, kalau dipanggil sama Teh Renare ini jawabnya seperti ini. Hei, Ibu, Bapak. Ibu, Bapak, Ibu, Bapak. Nah, begitu. Siap, Ibu? Siap. Siap, Bapak? Siap. Alhamdulillah. Nanti sesuaikan ya. Kalau Tata Teh Renare ini Ibu, Bapak, jawabnya Ibu, Bapak. Kalau Mas, Mas, jawabnya Mas. Mas. Kalau Tata Teh Renare ini Mba, Mba, jawabnya Mba, Mba. Biasanya di sini kalau yang muda laki-laki dipanggil Mas ya. Mas. Mas, biasanya Mas. Kalau yang perempuan apa? A, A, A. O, A, A. Akang. Kakang. Kakang. Kakang kalau yang perempuan apa, Pak? Perempuan? Nok. Nok-nok gitu. Nok-nok kalau yang laki-laki kakang-kakang gitu. Iya. Benar, Bapak Ibu, benar? Oh. Kayaknya ini Bapak-Bapak pada ketawa karena Teh Renare ini orang Sunda bicara bahasa Jawa. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Masih belajar, Bapak. Iya. Berarti kakang-kakang nok-nok. Betul. Oh, iya. Masya Allah. Yuk semuanya. Yang semangat, yang kompa. Siap ini. Anu nakola nanu siap. Siap. Oh, siap. Hei Ibu Bapak. Bapak Ibu Bapak. Yubaja Salawat. Hei Kakang Kakang. Kakang Kakang. Kakang Kakang. Yubaja Salawat. Hei Enak Enak. Yubaja Salawat. Meraih syafa'at. Nabi Muhammad. Amirkan semuanya. Amirkan. Berkasalawat. Maksiat minggat. Berkasalawat. Jodoh menengah. Amir. Berkasalawat. Badan jadi sehat. Amir. Berkasalawat. Rejeki berkat. Amir. Para sahabat. Yuk baca Salawat. Agar selamat. Dunia akhirat. Para sahabat. Yuk baca Salawat. Agar selamat. Dunia akhirat. Hei Ibu Bapak. Bapak. Yuk baca Salawat. Hei Ibu Bapak. Hei Ibu Bapak. Yubaja Salawat. Hei Ibu Bapak. Nini. 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 Yubaja Salawat. Merai syafa'at. Dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ya Habibi Ya Nabi Allah Ya Rasul Allah Rقت عيناi شوقاً ولضيبة دربت عشقاً فَادَيْتُ إِلَى حَبِيِّيهِ فَادَيَا قُلْقُ وَرِبْطُ سُنِّعُونَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Habibi Ya Nabi Allah Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betapa rindu hatiku Ingin dekat dengan kekasihku Datang ke kota Madinah Melepaskan dahaga jiwaku Memunjungimu oh Muhammad Assalamualaikum 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 Ya Habibi Ya Nabi Allah Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habibi Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Ya Muhammad Semoga dengan kita membaca salawat Telah kita mendapatkan syafaats Dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga membawa keberkahan Untuk kita pada acara malam hari ini Amin Ya Rabbal Alhamdulillah ibu, bapak, mas, bak semuanya para guru-guru, aparatur pemerintah, para tokoh-tokoh masyarakat seluruh jemaah yang hadir anak mudanya ada ibu-ibunya ada, bapak-bapaknya ada, alhamdulillah teh renar ini sangat senang bapak, ibu bisa bersilaturahmi kesini hadir bersama disini pada peringatan maulid Nabi Muhammad s.a.w sekaligus ternyata ini sekaligus hari jadi, jamiah hidayatul mukarramah yang keempat tahun, betul? masya Allah semoga semakin berokah, semakin berkah jaya, maju ke depannya sukses ya, suksesnya tidak hanya di dunia, tetapi juga sukses di akhirat amin ya rabbal alamin, alhamdulillah ibu, bapak hadirnya kita disini membuktikan bahwa hati kita masih menyala, hati kita kita masih penuh dengan rasa cinta cinta kepada siapa? kepada baginda Rasulullah s.a.w apalagi bapak ibu, mas, mbak semuanya yang dari rumahnya diniatkan hadir disini di pengajian ini yang pertama diniatkan untuk silaturah silaturah pahalanya bakalan dabal bapak ibu ada nadamnya yang berjalan menuntut ilmu s.a.lalala atuh dijawab ibu ya Allah teh Rena Reni lagi asik menadamkan ini diam-diam aja percaya teh Rena Reni disini ibu-ibunya suaranya pada merdu apalagi bapak-bapaknya enakin jenaz suara natenya dijawab yang merdu s.a.lalala siap? siap bapak ibu siap? siap yuk nalbo mencari ilmu kita nadamkan barang-barang barang siapa yang berjalan menuntut ilmu s.a.lalala diampuni dosa sebelum dia melangkah amin ibu ujungnya mah doa ibu masa berdoa jawabnya s.a.lalala berarti ibu-ibu yang ada disini kalau berdoa jawabnya s.a.lalala itu mah doa ya ulangi lagi ujungnya diampuni dosa sebelum dia melangkah amin ibu karena tadi kan yang pertama kita lihatkan silaturahmi ya tadi terenari ini senang lupa disebut ada loh disini para pemudanya ya ada disini ada tadi catatannya nih himpunan pemuda Tanjung Kerta RT 12 betul? betul yang mana nih pemudanya mana? masya Allah terus ada lagi ini paguyuban pancarobat temiang sari ada ada jadi selain sama bapak ibu anak mudanya juga ada alhamdulillah pertama silaturahmi tadi kedua mencari ilmu ya tolagul ilmi insya Allah bapak ibu kalau kita diniatkan mencari ilmu sebelum melangkah dosa kita sudah diampuni oleh Allah amin amin ya bu ibu mau diampuni dosanya mau? mau bapak mau disini ada yang gak punya dosa ada? gak ada yang mana gak ada bu bapak ibu semuanya kita pasti memiliki dosa mau diampuni mau? sering-sering berbuat amal kebaikan sering-sering berangkat ke majlis ilmu berangkat ke pengaji ke pengajian Alhamdulillah seperti ini ya insya Allah bapak ibu kalau semakin sering kita berangkat ke majlis ilmu tidak hanya diampuni dosanya saja pada malam hari ini secara tidak langsung bapak kita telah menerapkan kepribadian baginda rasul karena ibu bapak mas bak semuanya pribadi rasul membuat diri kita untuk terus melaksanakan perintah dari Allah Allah dan menjauhi larangan dari Allah karena apa bu di pengajian ini kita membahas bab zikir secara tidak langsung membuat diri kita untuk terus berzi berzikir coba mau tanya disini ibu bapak rajin zikirnya rajin alhamdulillah alhamdulillah suka zikir suka suka lebih rajin mana antara zikir sama ngomongin orang langsung langsung bingung ibu ngomongin orang katanya pak jadi ibu lebih rajin zikir apa ngomongin orang dua-duanya gimana teh rena reny ditanya zikir rajin ditanya ngomongin orang lebih rajin lagi ya Allah jadi aku rajin ya Allah biasanya ibu-ibu biasanya gatel gitu tiada hari tanpa gosip bapak biasanya ibu-ibu suka panas sama tetangga ya bu gitu lihat tetangga beli kulkas kita yang panas dingin lihat tetangga beli kipas angin kita yang masuk angin lihat tetangga beli kompor kita yang kebakar ya bu merasa panas enggak ya bu ya enggak disini mas solehah semuanya amin betul ya pak betul alhamdulillah ibu-ibunya jarang ngegosip pak jarang kok bapak ragu-ragu ya kayak gak yakin gitu neng gak jarang sih neng gak kelewat itu gak kelewat katanya iya tuh bu daripada seperti itu mending apa kita banyak-banyakin zikir yuk kita zikir bareng-bareng siap siap subhanallah walhamdulillah walailaha illallah allahu subhanallah walhamdulillah walailaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah tuh kita berzikir bersama kemudian apa bapak ibu di pengajian kita membahas bab solawat secara tidak langsung membuat diri kita untuk terus bersolah bersolah dan di pengajian pun mendidik kita mengajarkan kita supaya terjauh dari sikap iri dan dengki apa bapak ibu iri dan dengki disini ada yang suka iri sama bestinya ada gak ada ya bu ya gak ada tapi mohon maaf bapak ibu di jaman sekarang gak sedikit ibu-ibu yang berangkat ke majelis ilmu itu kebanyakannya adu gengsi pak biasanya adu gengsi ibu liat bestinya biasanya gitu ibu-ibu bajunya apa bagus-bagus bajunya apa glamor-glamor make upnya apa menor-menor emasnya apa rencem-rencem apa banyak-banyak ini ada ibu uati contoh ibu uati baru dibeliin apa ini teh tas baru dibeliin tas buci harganya 3 jt ada maero ketemu bestinya eh maero eh mbak uati itu abis beli apa mbak abis beli tas guci piro-piro eh murah cuma 3 jt eh jangan senang dulu nih saya dibeliin suami tas merek elisabeth berapa harganya 5 jt oh 5 jt kodong saya pun elisabeth ini merek eljata merek apa elzata diskon gak diskon astagfirullahaladzim tubuh iri dan dengki disini ada yang seperti itu ada gak ada kok kata bapak-bapaknya banyak astagfirullahaladzim ya Allah biasanya bapak-bapak paling jujur nih iya ada banyak contohnya istri saya gak ada gak ya tuh makanya kita harus menjauhkan diri kita dari iri dan deng iri dan dengki cikini ke gondang dia orang iri hidupnya gak bahagia cikampek ke purbalingga hidup capek kalo ngepoin tetangga cianjur ke kampung sawah banyakin syukur daripada ngegibah palembang sampai magelang hidup tenang gak ngurusin hidup orang masyarakat itu pada tau ibu-ibunya alhamdulillah tuh ibu bapak mas bak daripada pusing mikirin orang ya pusing-pusing tiap hari mikirin besti tetangga sendiri mending mikirin diri sendiri dulu fokus seperti sekarang hadir tolabul ilmi ke pengajian untuk mencari ilmu utamakan mencari ribu'al ribu'al karena bapak ibu mas bak semuanya semakin sering kita berangkat ke majlis ilmu fikiran kita akan membuahkan solusi hati kita jauh dari rasa frustasi dan mulut kita terjauh dari kata-kata yang memancing emosi satu jubah ibu mantul mantap betul alhamdulillah pak itunya etatnya terjauh dari emosi terjauh dari frustasi karena sering berangkat ke majlis ilmu ilmu berangkat ke pengaji ke pengajian seperti sekarang ya alhamdulillah pada peringatan maulid nabi sekaligus milah juga ya alhamdulillah mudah-mudahan barokan amin bapak ibu semuanya mas bak lahirnya baginda rasulullah s.a.w itu atas kehendak dari gusti Allah atas kehendaknya gusti Allah di dalam surah al-anbiya ayat 107 dijelaskan bahwa Allah tidak akan mengutus rasul melainkan sebagai rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam masya Allah hal itu membuktikan bapak ibu bahwa baginda rasul ini sebagai icon sebagai contoh apa ibu sebagai contoh Allah s.w.t berfirman di dalam surah al-azab ayat 21 a'udhu billahi minas shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah uswatun hasanatun lima kana yarjum maha wal yawmal akhira wa dakar allaha kasira Allah di dalam ayat ini bapak ibu mas bak semuanya secara tidak langsung Allah memerintahkan kepada kita tuh contoh baginda rasul contoh baginda nabi baginda nabi ada yang tanya bapak ibu ke teh rena reni teh rena reni apa yang harus dicontoh dari baginda rasul apa yang harus diteladani dari baginda rasul kan rasulnya udah gak ada udah meninggal rasulnya juga bapak ibu dalam mencontoh kebaikan dalam mencontoh kebiasaan tidak dipatok dari orang yang masih hidup dari orang yang sudah meninggal pun bisa kita contoh kebaikannya kebiasaannya masya Allah jangan jauh-jauh ke para wali kita contoh saja dari orang-orang soleh bapak ibu mas bak semuanya coba mau tanya ibu bapak tau pariduan kamil tau anaknya yang meninggal emerylkan tau sampai ke sini beritanya sampai alhamdulillah sampai ke sini masya Allah bapak ibu almarhum emerylkan selama masa hidupnya sering berbagi sering sodakoh kepada kaum fakir miskin yatim dan duafa masya Allah makanya waktu meninggal itu jenazahnya banyak yang mengantarkan hingga ke pemakamannya contohnya siapa lagi almarhum ustad jeffrey al bukhari dengan gaya yang gaul mengajak orang-orang berhijrah mengajak orang-orang bertobat berbuat baik makanya pas beliau meninggal itu banyak yang mengantar jenazahnya hingga ke pemakamannya masya Allah ibu bapak mau seperti itu mau alhamdulillah perbanyak amal soleh perbanyak amal kebaikan seperti tadi yang almarhum emril kan dia ini sering sodakoh ibu betul makanya kita jangan pelit cap jahe meregehese kalau kata sunda emah iya jadi kalau ada harta disedekah disedekahkan jangan sampai kayak si kabayan bapak ibu si kabayan si kabayan biasanya takut sama kotak amal iya bu si kabayan itu hartanya banyak duitnya banyak ibu sampai-sampai si kabayan pergi ke masjid lihat kotak amal kayak dikejar setan asli itu ada kotak amal mulai mendekat wiridnya subhanallah 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 eh kotak amal mulai digeser wiridnya astagfirullah 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 bu kotak amal di depan mata si kabayan wiridnya innalillah 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 disangkanya meninggal itu kotak amal tidak dianggap tidak dianggap pas kotak amal digeser si kabayan wiridnya alhamdulillah alhamdulillah disini ada yang seperti itu ada tidak ada coba kita buktikan ibu bapak kalau punya duit 2 ribu 5 ribu sama 100 ribu kalau ada sumbangan untuk sodako ibu pilih duit yang mana yang mana 2 ribu ya Allah jujur banget ibu ya gak apa-apa itu jujur yang penting ikhlas ya ikhlas tapi ibu kalau ada harta berlebih jangan yang 2 ribu yang 5 ribu ada peningkatan lagi yang 100 ribu 100 ribu tapi harus ikhlas jangan mau demel iya berat 100 ribu buat beli gamis baru ya bu oh iya ya Allah mudah-mudahan disini rezekinya dilancarkan diberkahkan amin nah begitu ya jangan sampai pelit kayak si kabayan kita hadir disini pada peringatan maulid nabi Muhammad s.a.w. mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada baginda rasulullah s.a.w. ada yang nanya ke tehrena reni tehrena reni atuh terus kita harus bertanya kepada siapa harus nanyain ke siapa tentang sejarah riwayat baginda nabi tentang rasul harus nanya ke siapa kan banyak bapak ibu ahli ilmu betul betul ahli sejarah betul betul banyak alim ulama para ulama betul betul kan tadi di awal al-ulama warasatul ambiya ulama adalah kuwaris para nabi betul betul masha'allah makanya bapak ibu para ulama zaman dulu guru-guru kita sepuh-sepuh kita itu memasuki bulan robi'ul awal selalu merayakan peringatan seperti ini masha'allah disini pun luar biasa luar biasa panggungnya panggungnya ada mewah banget disini mah ya panggungnya masha'allah sound systemnya mantap pokoknya alhamdulillah dari psj studio masha'allah seneng banget terenar ini disini semangat antusiasnya luar biasa bapak-bapaknya banyak gak kalah sama ibu-ibu alhamdulillah bapak ibu sejarah baginda rasul masha'allah tercatat paling lengkap betul paling lengkap bapak ibu karena apa kita disini sebagai umat rasul sampai tahun ini tau kebaikan-kebaikan rasul tau kebiasaan-kebiasaan rasul contohnya hal kecil aja makan lo ya ibu osok makan osok 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 atau sering itu mah kebutuhan nah hal kecil ya itu kebutuhan kebiasaan baginda rasul kalau makan ibu pakai tangan kiri apa tangan kanan tangan kanan serang geningan terus baginda rasul minum ibu pakai tangan kiri apa tangan kanan tangan kanan dua-duanya kanan ibu baginda rasul sebelum minum diawali dengan membaca bismillah diakhiri dengan mengucap alhamdulillah boleh dicontohin boleh 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 bapak dicontohin boleh boleh alhamdulillah masya Allah ternyata disini lengkap sekali air akwanya ada larutannya ada yang capaki tiga kaleng juga ada alhamdulillah ini ada rasa apa ini jambu iya alhamdulillah nah ya boleh dicontohin dulu boleh boleh alhamdulillah ini tuh kita mau mencontohkan minum ala baginda rasul bapak ibu ada minumnya ada alhamdulillah yuk mau gak sarang-sarang kita ikuti ya cara kebiasaan baginda rasul minum itu diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian diminum diakhiri dengan mengucap alhamdulillah itu yang belakang ibu-ibu bapak-bapak bisik-bisik bilang aja haus ya terena rani bukan bapak ibu bukan modus haus ya ini terena rani sedang mencontohkan minum ala baginda roh rasul betul alhamdulillah teh rena reni mohon izin berdiri lagi boleh alhamdulillah boleh masyaallah ibu bapak senyum-senyum sendiri kelihatan cantik gantengnya ya masyaallah sebelum dilanjut kita sholawatan lagi siap 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 sholawatan siap siap tapi sholawatannya beda bapak ibu kali ini sholawatannya mengikuti teh rena reni siap siap jadi teh rena reni sekali ibu bapak sekali boleh boleh diikuti ya bareng-bareng assalamualaika belum semua ini anak mudanya doang masih belum pada connect ini iya teh rena reni satu kali bapak ibu semuanya satu kali boleh boleh assalamualaika assalamualaika yang kompak bukan yang kompak diulangi yang kompak maksudnya ulangi lagi assalamualaika yang kompak semuanya gitu ulangi lagi ulangi lagi belum connect teh rena assalamualaika assalamualaika ya rasul digabung astagfirullah ibu digabung maksudnya assalamualaika ya nabi digabung dengan assalamualaika ya rasul ya Allah yaudah yuk kita salamatan bareng-bareng assalamualaika ya nabi assalamualaika ya rasul assalamualaika ya rasul assalamualaika ya rasul semua ya assalamualaika ya nabi mana suaranya assalamualaika ya rasul assalamualaika ya nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kepada kita semua untuk bersyukur karena kalau kita bersyukur Ibu nikmat bakalan gusti Allah tambah apa Ibu bakalan ditambah sebaliknya kalau kita enggak bersyukur Bu kalau kita kufur azab Allah sangatlah pedih na'udzubillahimin jali makanya Ibu Bapak kita harus berbanyak bersyukur bersyukur atau teh Renareni gimana caranya contohnya apa jangan jauh-jauh dari hal kecil saja yang sekarang kita rasakan ya Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat bersyukur sudah punya mata untuk melihat melihat bersyukur punya telinga untuk mende mendengar Alhamdulillah ya tadi mata masih sehat dalam melihat coba mau tanya Bapak Ibu ini teh Renareni kelihatan enggak kelihatan terlihat Renareni terlihat terlihat cantik enggak Bapak Ibu kan perempuan Oh iya Alhamdulillah Masya Allah biasanya ketemu tuh di TV ya lihatnya di TV sekarang lihat aslinya ya cantik dimana Ibu di TV apa aslinya Masya Allah Alhamdulillah dua-duanya katanya Alhamdulillah disini juga cantik-cantik Pak luar biasa ya Alhamdulillah masih sehat dalam melihat masih jelas digunakan hal-hal yang Mbak baik yang baik jangan sampai ini mah tiap hari tuh dipakai matanya scroll tiktok scroll status whatsapp scroll Facebook ada juga Instagram ada apa lagi ada YouTube ada YouTube ada biasanya gitu biasanya ada yang di scroll tiktok tiap hari apa coba Pak ajojing ala ala Astagfirullahaladzim pada hal-hal disini Ajojing Ajojing Ajojingan apa ya Iya itu emak-emak yang kecil semuanya apa ya Bapak-bapaknya juga ada tadi Ajojing itu yang tuanya Ajojing ini nggak kalah emak-emaknya juga yang tuanya apa coba lihat status tetangga lihat status bestinya eh ini Sitiya ini lagi masak apa ya ini ma'erot lagi masak apa ya biasanya gitu ya Bu ya dikepoin di Facebook dia lagi apa nggak ada disini mah pada baik-baik semua katanya baik-baik disini Alhamdulillah tuh daripada seperti itu mending mata ini gunakan untuk untuk apa Bapak Ibu perbanyak membaca Al-Qur'an baca buku-buku sumber ilmu setuju Kakak setuju ya Ibu-ibu nunggu jawabnya si Kakaknya mah ulang-ulang Ibu melakukan baik Alhamdulillah tuh itu nikmat mak mata sekarang telinga biasanya nih telinga itu Bapak Ibu-ibu biasanya Pak panas sama tetangga telinganya panas biasanya Ibu-ibu nggak pernah lewat aja pantesan Ibu datang ke pengajian belum satu jam belum dua jam udah muap ngantuk pengen pulang ya Bu wah ngantuk giliran aja ngegibah dari pagi sampai subuh nggak pulang-pulang itu betah iya mudah-mudahan disini mah baik-baik semuanya soleh-soleha semuanya Amin Amin nah mending Ibu ini telinga mempengjelas ya ini suara terenar ini jelas gak jelas Alhamdulillah dipakai untuk apa seperti ini ya luar biasa hebat hadir ke pengaji ke pengajian hadir ke majelis ilmu Insya Allah lebih manfaat Insya Allah Insya Allah Nah ada yang nanya kenapa kita harus meneladani baginda Rasul kenapa kita harus mengetahui sejarah riwayat baginda Nabi karena Bapak Ibu Masba itu termasuk Rukun ada yang Isma Rukun Iman Bapak Bapaknya udah ada apa Rukun Iman udah apa ini Ibu-Ibu masih inget Rukun Iman ada berapa lupa-lupa ingat ya Coba kita inget-inget ya yang pertama iman pada yang kedua pada malaikat yang ketiga kepada kita yang yang keempat kepada Rasul yang kelima pada hari akhir yang keenam kode dan kodat Insya Allahul kafi rabbun al-kafi koso dan al-kafi wajah dan al-kafi liku lika fi kapan al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Asbun Allah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasid Asbun Allah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasid alhamdulillah tadi rukun iman yang keempat iman keparah keparah rasul jumlah rasul itu sangat banyak Bapak Ibu ada riwayat yang menyebutkan berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Tirmizi itu ada sebanyak 124.000 nabi dan 315 rasul Masya Allah Masya Allah loh itu banyak kan terenareni kalau disebut satu-satu itu ampe subuh gak akan beres makanya yang wajib kita ketahui ada berapa 25 tuh kakaknya semangat Masya Allah ini ibu-ibunya masih pada lemas Bu ada berapa nabi yang wajib diketahui ibu 25 Bapak Ibu apa yang 25 itu apa Insya Allah Coba kita tes dulu nabi yang pertama nabi-nabi ada yang kedua nabi yang ketiga yang keempat yang ketiga belas bengong langsung kalau diacak mah bingung kena terenareni nggak dihafalin sampai acak juga makanya Bapak pun nonton teh Rena Rima percaya ini ibu-ibu daripada ngafalin 25 nama nabi lebih gampang ngafalin lagu dangdut betul apa betul tuh coba tes aja sama teh Rena pasti pada hafal nyampe nggak ya kesini lagu ini coba lanjutin terutama anak muda panona alus irum alus biwir ditempo ti harap ti gigir menik rung-rung-rung jauh ngan hanjake pisang kalakuan kalakuan kakak syetan astagroh lagi kira inteng nggak pada hafal apa Cik sekali lagi sekali lagi sekali lagi kulit kelir koneng cangkang tunak bodas tipung biwir bareng bareng jawir panon coklat Astagfirullahaladzim bapak meniara rapal ibu-ibuna itu di belakang ayah nini-nini gak ada giginya maksain kopi susu Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Rabbi Ya Allah ibu dangdutan wae anu hafal teh ya ya itu yang tuanya yang mudanya juga apa jadi inget kamantan Aduh ya Allah di sini apa nggak kakak nok-noknya apa apa ya Allah ya udah apa jadi inget kamantan jadi inget kamantan Aduh inget kamantan Astagfirullahaladzim ya Allah timana asalna timana mimitina ujung-ujung inget mantan enggak cuman anak muda yang tuanya inget mantan ya Allah Nini jangan diinget-inget ya nih mantan mah udah punya suami Nini iya jangan ya ini ada si bapak yang udah ganteng jangan inget-inget si mantan lah bisik galau ya nanti gal galau di sini yang muda nih ada gak yang galau gara-gara si mantan ada-gara banyak cuman satu doang ya Allah jangan diinget-inget si mantan mah bisik gal galau katakan kepada si mantan mantan suri layau kamu hanya masa lalu ku siap sekarang aku sudah yakin dengan masa depanku siap katakan kepada si mantan kita udah nggak selepel layau siap katakan lagi kepada si mantan enggak papa aku dulu pejat dan ahli maksiat sekarang aku rajin salawatan dan pengajian Masya Allah Allah biasa jangan kalah sama si mantan buktikan diri kita lebih baik setuju 17 coba mau aku tanya teh Reni suka galau enggak enggak ibu bapak teh Reni ini mah enggak galau Reni enggak galau gitu enggak teh Reni mah cewek yang kediri kediri itu apa tuh kediri ketikung teman sendiri karena teh Reni cewek yang cilacap cinta gagal terucap makanya ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya Astagfirullah Sekarang teh lagi jomlo bapak Astagfirullah majo-majo Bapak hapuntanya ini mah teh Reni lebih ke nyari jodoh ini karena ditinggal nikah kayaknya Astagfirullah Jangan dibahas di sini aku malu iya Allah maaf-maaf bercanda iya Tadi teh Reni kan kediri ya ketikung sama teman-teman sendiri karena cilacap cinta gagal terucap terenang gak mau kalah Bapak Ibu terenang Indramayu Indramayu apa tuh Indramayu ingin dilamar tapi orang payu-payu Masya Allah Bapak buntanya ini teh Reni lebih kacari jodoh disini eh minta doanya kepada guru-guru semuanya jemaah ibu Bapak mudah-mudahan pulang dari sini teh Reni dapet jodoh teh Reni dapet jodoh orang sini boleh Asya Allah nanti jadi teh Reni orang sini atuh boleh Bu boleh Pak Boleh Allah semangat disini mah iya syukur-syukur nanti kan kesini teh Reni dapet jodoh terbaik iya Insya Allah doakan ya Bapak Ibu mudah-mudahan teh Reni dapet jodoh terbaik Amin 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 Nah gitu Bapak Ibu jangan dangdut mulu yang hafal teh ya Salawat juga harus hafal Coba kita tes salawatannya salawat tibil kulub semuanya Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Muhammadin Dibbil pulubi Wadawaiha Alhamdulillah 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 Muhammadin Yafi selamat menikmati 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 yang ketiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang suami yang suami ibu tukang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati